Kembali seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Provinsi Jawa Barat menyita ratusan produk kosmetik tanpa izin edar atau TIA dan mengandung bahan berbahaya. Ratusan produk senilai 1,9 miliar rupiah tersebut disita BBPOM dari toko distributor kosmetika, pasar modern, pasar tradisional, klinik kecantikan dan salon yang tersebar di 7 kabupaten kota di Jawa Barat. Inilah ratusan produk kosmetik yang berhasil disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM, Provinsi Jawa Barat sejak 11 Juli hingga 20 Juli 2018. Selain tak memiliki izin edar, ratusan produk kosmetik ini ada yang mengandung bahan berbahaya seperti bahan merkuri. Seperti yang tergandung dalam salah satu produk kosmetik yang mengklaim memiliki kaya kandungan vitamin E dan baik untuk kesegaran kulit, namun justru mengandung bahan berbahaya merkuri. Ratusan produk kosmetik senilai 1,9 miliar rupiah ini berhasil disita dari toko distributor kosmetik, pasar modern, pasar tradisional, klinik kecantikan dan salon yang tersebar di 7 kabupaten kota di Jawa Barat. Di antaranya kota Depok, kota Bogor, kabupaten Bogor, kota Bandung, kabupaten Karawang, kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi. Ya kita kan mesti lihat dulu bahan berbahayanya apa yang ada di kosmetika nih. Yang paling sering memang adalah merkuri ya. Itu tentu bahayanya bisa jangka pendek, jangka panjang tergantung kadar dari merkurinya. Dan itu bisa tentunya sangat merusak ya sistem vital dari tubuh sampai kepada merusak ginjal dan sebagainya. I Gusti menambahkan produk kosmetik yang disita ini berasal dari produk impor dan produk lokal. Untuk produk impor, mayoritas berasal dari Cina dan Korea. Sementara untuk produk lokal, BB POM hingga kini masih menyelidiki keberadaan lokasi produksinya.